Bermuda Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Memudia Makassar dan Kampus Mitra selenggarakan National Seminar on ELT dengan tema Issue in Language Teaching. National Seminar on ELT dengan tema Issue in Language Teaching diadakan pada Senin 28 Maret 2022 dan dibagi menjadi dua sesi. Seminar nasional ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti sebanyak 310 orang dari berbagai wilayah di Indonesia mulai dari Sumatera hingga Papua. Dalam seminar hadir sebagai peserta dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan non-PTM, dekan, kaprodi, dosen, dan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah atau Unamin Sorong, Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Universitas Muhammadiyah Palembang, Ikip Siliwangi, Universitas Kristen Indonesia atau UKITO Raja, UMK, UMI, dan STAI Yapis. Dekan FKIP Unismu Makassar Erwin Akib memberikan apresiasi kepada SDFKIP Unismu Makassar karena program ini merupakan salah satu bentuk implementasi agreement antara Unismu Makassar dengan beberapa universitas. saya menyiapkan lebih matang. Pertama ya, saya menyampaikan my great appreciation to English Education Department of UKITO Universitas Muhammadiyah Makassar karena program ini menjadi salah satu bentuk implementation agreement antara Universitas Muhammadiyah Makassar especially for English Education dengan beberapa universitas, antara lain dengan Banjarmasin, kemudian Borneo mungkin akan kita tindak lanjuti, kemudian dengan UKITO Raja yang memang selama ini menjadi partner kami, dan juga tadi saya lihat teman-teman ada dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dan ada beberapa dari perguruan tinggi lain yang saya tidak sempat cek, tapi yang nampak tadi ada Bapak dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Kita berharap kolaborasi ini tidak berakhir sampai di National Seminar, tapi nanti kami minta Ibu Dr. Umi sebagai Kamproji di pendidikan Bahasa Inggris Unismu, itu bisa dibuat implementasi dalam bentuk yang lain, kalau bisa, riset bersama, karena bicara tentang isu dalam pengajaran bahasa, bahasa Inggris ini banyak sekali. Bukan hanya dalam tataran teaching and learning prosesnya, tapi juga dalam tataran curriculum developmentnya, yang perlu kita kaji, juga terkait dengan apa yang menjadi isu kekinian, sekarang isu yang itu sejalan dengan program-program yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Sekarang ini, saya kira kita semua paham bahwa pementerian, pendidikan, history of education itu concern pada kajian literasi dengan berbagai konteksnya, baik itu literasi numerasi, kemudian literasi digital, dan literasi-literasi lainnya, termasuk literasi sains dan budaya dan keluarga negaraan. Nah, ini yang perlu menjadi kajian lebih lanjut, saya kira nantinya, bagi teman-teman di Pintas ini ya, dengan kerjasama ini kita buat, kita wujudkan bukan hanya berakhir di forum seminar seperti ini, tapi lebih daripada itu, bisa menghasilkan output dalam bentuk kajian bersama, apakah itu melakukan research collaboration, kemudian juga, kalau boleh saya mengusulkan, karena di sini ada beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah, dan mungkin juga teman-teman dari Borneo dan Kuki nanti, bisa bergabung, kita buat satu jurnal, yang itu memang di dalamnya adalah teman-teman yang gabung di tempat ini. Dalam kesempatan ini juga, dekan FKIP Unismuh Erwin Akib juga mengusulkan, bahwa teman-teman perguruan tinggi Muhammadiyah dan universitas lainnya, bisa bergabung membuat suatu jurnal pengajaran bahasa Inggris, untuk menjadi wadah menyatukan ide kreatif dalam melihat perkembangan bahasa Inggris di Indonesia. Tim TV-mu memberitakan,